yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Nayar Vlog disini saya akan berbagi tips saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara meng-convert dari video ke mp3 mungkin banyak yang udah tahu segena soalnya di YouTube masih banyak banget pakai ini pakai ini format factory dan sebagainya nah saya akan mencoba mencari apakah aplikasi apakah itu Oke ini kita buka di Playstore cari aja namanya audio factory kita cari nah ini namanya video format factory nah pokoknya ini dari kirbay nah ini Oke lanjut saya kecilin Iya nah ini download paling enggak enggak apa ya cuma kecil file-nya nah kalau udah di download nanti kita buka aja oke nah seperti ini tampilannya audio video-video factory versus 5.2 oke nah kita harus anu udah punya videonya jangan apa ya Oh ngeram dulu enggak bisa kita cari nah sini kita klik at tadi terus diklik video kan audio audio plus audio jadi apa Oke kita cari 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 video contohnya ini ya contohnya ini ya guys fin kalian sudah tanya apa ini ya makunya paling sedih dari kumu tahu enggak bila tiba kita itu disini cuma nunggu mati sebenarnya oke nah kalau udah sebenarnya kita bisa mempunyai pilihan disini kita bisa convert kita compress kita trim atau ekstrak MP3 karena disini kita mau ngasih tutorial bagaimana jadiin MP3 jadi ekstrak MP3 klik Oke disini ya ini enggak usah di UI kalau kalian pengen ngoy cuma ngoy segini segini misalkan ini ini cuma buat kayak apa ya ringtone nah kalau buat ringtone kayak gitu aja ini tiga share terus nanti di convert gitu ya berhubung ini mau convert penuh maka diklik bisa diklik yang paling atas ini kayak yang kayak gini itu atau yang paling bawah itu pojok kanan bawah kau pilih sesuka ya hati yang paling atas ya Nah ini disini ada bisa tulisan conversion to MP3 langsung klik Iya ini kita tunggu aja sampai selesai oke ditunggu sampai selesai jangan di cancel kalau di cancel nggak jadi tahu jangan di samping buka WA nanti ini juga nggak jadi juga oke nah ini sedikit lagi udah selesai ya Oke tulisannya down nah ini kita sudah selesai ya meng-convert menjadi MP3 kita coba dipilih udah kan jadi ya kayak gitu sebenarnya sederhana tutorial ini tutorial sangat sederhana tetapi kalau nggak dikasih ke orang lain itu nanti gimana gitu kan kita sebagai manusia harus menjadi seorang yang bermanfaat bagi sesama nah segitu aja guys tutorial dari saya jangan lupa like comment subscribe video ini nah kalau udah apa ya jadi lupa atau ngomong apa jadi kalau udah di convert itu kamu bisa dipakai buat roke lagu atau nanti bisa pakai pada ringtone seperti itu Oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah salam nair vlog